Intro Hai bookworms, welcome to 3 minutes of going through my bookshelf Hari ini aku akan review suatu buku middle grade misteri Jadi buat kalian penggemar middle grade dan penggemar misteri Pasti suka banget sama buku ini Aku suka banget buku ini karena yang pertama aku suka middle grade Yang kedua aku suka misteri Jadi buku ini bener-bener tipeku Dan judulnya adalah Green Glass House series Karyanya Kate Milford Dan buku ini katanya akan ada 5 buku Aku bacain disini Bukunya yang pertama ya Green Glass House ini Yang kedua adalah Ghosts of Green Glass House Yang ketiga adalah Blue Crown Yang keempat The Thief Knot Dan yang kelima adalah The Racontor's Commonplace Book A Green Glass House Story Jadi sebenernya cerita yang cerita panjangnya itu cuma ada 2 buku Dari buku ketiga sampai buku kelima itu cuma kayak short story Atau cerita lepas daripada serinya gitu Tapi aku masih percaya cerita lepasnya pun bakal rame Kenapa? Nah kita bahas bukunya Green Glass House ini adalah nama suatu rumah penginapan Dan tokoh utamanya disini adalah Milo Seorang anak berusia 12 tahun Dia tinggal bersama kedua orang tuanya Mengelola penginapan itu Nah penginapan itu sudah tua dan adanya di atas tebing gitu Jadi memang kalau kesana perlu naik lift yang ditarik gitu Sudah tua penginapannya Nah suatu hari tamu-tamu aneh itu mulai berdatangan Di waktu yang seharusnya waktu Natal Waktu mereka lagi sepi mengunjung Tapi malah banyak tamu-tamu Dan tamu-tamu ini aneh gitu Dan akhirnya Milo sama temennya satu lagi Berusaha menyelidiki alasan kedatangan tamu-tamu aneh itu ke Green Glass House Pada waktu yang gak sewajarnya Jadi ini ceritanya itu lebih kayak misteri who done it gitu Siapa pelakunya Jadi aku seneng banget dengan buku-buku misteri yang kayak gini Dimana kita bisa ikut nebak siapa pelakunya Dan karena tokoh utamanya anak-anak Jadinya kayak buku ini tuh penuh dengan eksplorasi-eksplorasi ala anak-anak Emang lucu banget gitu Kalau keliatannya ya Jadinya gak kaku gaya penceritaannya Lebih apa ya Lebih bikin deg-degan Tapi juga seru di saat yang bersamaan Buku ini diterjemahin sama penerbit yang sama sama The Night Gardener Dan buku itu bagus banget Dan buku ini juga bagus banget Aku jadi pengen baca buku-buku lainnya yang diterjemahin sama penerbit ini Aku akan kasih review The Night Gardener linknya di atas sana atau di bawah sana Sebagai buku middle grade Buku ini sama sekali gak ngebosenin Kayak di setiap babnya tuh ada aja yang bikin penasaran gitu Karena orang-orang yang datang lumayan banyak Jadi kayak banyak fakta yang harus kita perhatikan Dan itu bikin aku asik sendiri Kayak oh si orang ini mencurigakan Tapi si orang ini juga mencurigakan Jadi kayak aku pengen terus lanjut-lanjut-lanjut Biar tau apa yang sebenernya terjadi di Green Glass House ini Dan karena rumah Green Glass House itu udah tua Jadinya banyak misteri juga di dalam rumahnya Jadi makin menambah misterius Kemisteriusannya itu Kalau kamu suka baca kayak 5 sekawan Pasukan mau tau Pasti seneng sama Green Glass House series ini Dan kamu wajib baca Kalau kamu suka middle grade dicampur dengan misteri ini Oke itu aja review aku buat Green Glass House Buat kamu yang udah baca atau baru mau baca juga Boleh komen di bawah apa pendapat kamu tentang buku ini Oke that's it Thank you for watching Happy reading And bye-bye Bye